Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak yang masih daring di rumah dan semoga semuanya juga sudah bangun pagi, terutama yang masih daring ya sudah bangun pagi, mandi, sarapan dan mempersiapkan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini terlebih dahulu kita berdoa dengan nama Bapak Putra dan Tuhan Kudus, Amin Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-mu, datanglah kerajaan-mu jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun menampuni yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, Amin demi nama Bapak Putra dan Tuhan Kudus, Amin oke anak-anak, pada pagi hari ini kita berlanjut ke pembelajaran yang ketiga ya dari subtema 4, tema 2 nah dalam pembelajaran yang ketiga ini ada 3 materi yang kita bahas yang pertama itu menyusun pertanyaan wawancara yang kedua teknik potong yang ketiga penggambaran kecahan sederhana ayo kita pelajari sama-sama nah yang pertama ini adalah pelajaran bahasa Indonesia dengan materinya menyusun pertanyaan wawancara nah pada saat kita mau mewawancarai narasumber kita yang pertama itu menentukan apa? untuk topik ya nah topik dan lain-lainnya lalu daftar pertanyaan daftar pertanyaan ini juga sangat penting untuk kita wawancarai narasumber supaya apa? supaya informasi yang mau kita dapatkan itu tepat oke yang pertama itu menyusun daftar pertanyaan merupakan kunci keberhasilan suatu wawancara nah yang pertama adalah pertanyaan menggunakan kalimat efektif singkat, padat, dan jelas yang kedua menggunakan pertanyaan terbuka bukan pertanyaan tertutup yang jawabannya ya atau tidak lalu yang ketiga susun pertanyaan dengan susunan yang logis tidak hanya antara pertanyaannya satu dengan pertanyaan yang lain tetapi hanya antara pertanyaannya satu dengan pertanyaan yang lain tetapi juga antara pertanyaan dengan jawaban narasumber yang keempat buat pertanyaan yang tidak menimbulkan salah interpretasi atau bermakna ganda nah seperti itu ya susunan pertanyaan yang akan kamu tanyakan kepada narasumber nah ini contoh pertanyaannya jangan lupa untuk selalu menggunakan kata tanya ya sudah berberikan beberapa kata tanya yang harus kita gunakan pada saat kita menanyakan sesuatu nah kata tanya ini selalu di awal kalimat ya anak-anak nah anak-anak perhatikan disini ada kata apa, kapan, dan bagaimana lalu diakhiri dengan kata tanya ini ini ya diakhiri dengan tanda bukan kata tanda tanya nah berikut contoh pertanyaan wawancara tentang merawat sapi perah karena disini materi kita di subterna 4 itu menyayangi hewan maka pertanyaan wawancara itu mengenai hewan ya anak-anak nah anak-anak bisa mewawancarai peternak peternak sapi peternak kambing dan lain-lainnya nah disini contohnya disini sapi perah perhatikan apa makanan yang tepat untuk sapi perah nomor 2 kapan waktu yang tepat untuk memerah susu sapi yang ketiga bagaimana cara menjaga kesehatan sapi perah ini contohnya anak-anak ini sapi anak-anak bisa membuat wawancara sendiri terhadap siapa terhadap teman yang memelihara hewan peliharaan contoh kucing dan anjing anak-anak bisa bertanya kepadanya melakukan wawancara sederhana ya nah teman anak-anak tersebut disebut narasumber dan anak-anak sebagai pewawancaranya buat kalimat yang sederhana seperti ini apa makanan kesukaan kucing apa makanan kesukaan anjing bagaimana cara merawat bulu anjing dan kucing supaya tidak rontok seperti ini itu ya pertanyaan yang sederhana oke anak-anak sekarang pelajaran seni budaya dan prakarya dengan teknik potong teknik potong adalah teknik dengan cara memotong atau memisahkan bahan menjadi dua bagian atau lebih dalam pembentukan benda kerajinan nah disini yang pertama caranya lubang kecil pada gunting berada di posisi atas ditahan oleh ibu jari sedangkan lubang yang lebih besar berada di bawah ditahan oleh empat jari lainnya yang kedua posisi tangan kiri berada di atas bahan menekan agar bahan tidak terangkat tangan kanan memegang gunting dengan benar yang ketiga gunting dibuka lebar-lebar pada tiap kali memotong agar tepi bahan yang digunting rata yang keempat bahan tidak boleh diangkat atau diputar posisinya pada waktu dipotong yang kelima salah satu yang harus diperhatikan saat memotong adalah hasil potongan bahan tidak boleh terputus-putus nah ini teknik potong ini bisa kita praktekkan ya anak-anak kalau dengan teori agak secah tapi kalau dipraktekkan bisa kita lakukan sendiri dengan hati-hati ya karena gunting itu tajam maka anak-anak bisa melakukannya dengan dengan suatu saat nanti kita akan praktekkan ya oke sekarang pelajaran matematika dengan materinya penggambaran pecahan sederhana nah anak-anak perhatikan disini ada persegi panjang ya anak-anak nah ini yang di garis-garis ini namanya bagian yang telah diarsir kita hitung ya sudah diarsir 1,2,3,4 yang belum 1,2,3,4 nah yang keempat ini dibilang pembilang yang ke delapan penyebut nah penyebut ini keseluruhannya nilai anak-anak ya persegi panjang di atas dibagi menjadi 8 bagian sama besar ini sama besar lalu daerah yang diarsir nilainya 4 ini tadi 4 lalu sedangkan daerah yang tidak diarsir nilainya juga 4 nah ini 4 juga yang tidak diarsir seperti itu jadi nilainya itu sama dengan 4 per 8 nah 4 per 8 oke sampai disini materi kita pada pagi hari ini anak-anak sebelum kita mengakhiri terlebih dahulu kita berdoa amin nama Bapak Putra dan Rokudus amin salam Maria penuh rahmat Tuhan setamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah batu bumi Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati amin demi nama Bapak Putra dan Rokudus amin selamat pagi dan Tuhan memberkati di antara di antara di antara di antara di antara